Bapak-Bapak, Ibu, dan Pak Jumlahan yang kami mati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membuat video dengan judul Cara Penebalan Daun Bang Merah Agar Tahan Penyakit di Musim Pengujian. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan. Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman to like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe kami lebih giat lagi membuat video yang lebih kreatif. Serta Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Tiap memasuki musim hujan datang, intensitas serangan penyakit akan meningkat. Salah satu bagian tanaman yang tak lepas dari serangan penyakit adalah daun. Daun adalah organ tanaman yang sangat vital. Karena sebagai tempat untuk melakukan pemasakan tanaman atau fotosintesa, Daun yang rusak akibat serangan penyakit menyebabkan tanaman gagal berkudusi. Penebalan daun salah satu solusi dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit di musim pengujian. Dengan kondisi daun tebal akan sulit ditembus oleh penyakit. Sementara daun yang tipis akan mudah ditembus penyakit. Sehingga metabolisme tanaman akan terganggu dan proses fotosintesa akan terganggu pula. Fungsida golongan triasol merupakan fungsida yang bekerja secara sistemik berfungsi sebagai pelindung sekaligus pemulihan jika terjadi infeksi jamur. Secara spesifik, kerja fungsida golongan triasol menghambat biosintesaan sterol yang merupakan komponen penting penyusun membran sel jamur. Jika difungsikan sebagai pemulihan, aplikasi harus dilakukan sejak awal terjadinya infeksi jamur. Karena jika saat aplikasi jamur telah menghasilkan spora, maka akan menjadi tidak efektif. Contoh fungsida golongan triasol adalah sebagai berikut. Fungsida triasol selain bekerja sistemik mengendalikan jamur, mempunyai efek samping antara lain, menyebabkan daun tanaman lebih tebal dan hijau. Juga memberikan efek menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman. Fungsida triasol jika sudah masuk dalam jaringan tanaman akan menjadikan silim mobil, yaitu akan bergerak dalam jaringan silim. Selain menghambat sintesa, sterol, sinda ini juga merusak struktur dan membran sel jamur padogen. Sehingga dampaknya tanaman bisa aman dari serangan jamur. Oleh karena itu, berdasarkan karakter fungsida golongan triasol tersebut, maka perlu diperhatikan waktu serta konsentrasi aplikasinya. Direkomendasikan aplikasi dimulai saat tanaman sudah memasuki masa generatif atau pembentukan umbi. Saya rasa cukup sekian dulu video selanjutnya. Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!